Ini brand baru yang patut diperhitungkan, dan ini lisensi-liswi men, langsung saja kita review ini LBWK men Yoi men, gimana? Stok Indomie masih aman? Oke men, kita ini mau review yang LBWK-LBWK lagi, yang ini seri LB Vector tapi yang beda sama kayak si Mini GT ya Ini yang LBWK apa ya, tulis nanti ga honor ya, LBWK Aventador ya, apa lah, LBWK Aventador ya, LB700 apa-apa lah Ini yang di Mini GT kemarin udah keluar ya, yang Zero Factor, dan ini yang seri beda ya, ini seri yang agak dirty sama agak model agak rasti-rasti gitu ya Dan ini kita dapat bonus ini ya, Wakaru Kato ya, Kato ya, ini si pendirinya LBWK, dan saya penasaran ini merk ya, karena ini merk baru Dan ini lisensi resmi dari LBWK-nya ya, bukan si Lamborghini-nya ya, ini tulisannya LBWK Official License Productment Jadi ini lisensinya, lisensi LBWK ya, bukan lisensi si Aventador ya, si Lamborghini Dan nanti kita review ya, saya baru pertama kali ini ya, merk baru, Star Model ya, tulisannya seperti itu Dan seperti ini ya, ini ada LBWK 14 Plus ya men ya, jadi yang masih bojil-bojil, jangan mainan ini, karena ini bukan buat mainan men Ini buat kita pajang, buat kita review, buat kita foto-foto ya Dan seperti ini, ini mini scale ya, maksudnya ini scale 64, dan belakangnya tulisan LBWK seperti ini ya, suaranya ini masih segel Dan seperti ini, ini cuma warning-warning ya, seperti ini, nah seperti ini ya, tuh tulisannya tuh kayak gini ya, LBWK Di berarti Wok, dan ini mbo lah hawa, dan langsung saja men, kita unboxing ya Karena saya penasaran ini, detailnya seperti gimana, tapi ini kelihatannya, untuk tatakannya juga solid men, ini sama kayak yang kemarin saya review si Apa, Temicro, mungkin ini sepabrik ya, atau gimana ya, ini kemasannya hampir-hampir sama, karena base-nya juga hampir sama men Kalau di Cina itu kayaknya satu pabrik, tapi berbagai merk ya, kayaknya loh ya, kalau salah bisa dikoreksi, kayaknya kayak gitu men Jadi satu pabrik itu ada beberapa merk gitu ya, jadi untuk produknya itu macam-macam, tapi pabriknya sama men Tapi nggak tahu kualiti kontrolnya kayak gimana, kita review dan kita buka ya, ini masih segel Dan seperti ini men, oh ini dapat, ininya ya, ini nggak tahu ini saya beli, soalnya bukan beli dari new ya Ini dari second, tapi kita dapat si, ini seperti ini ya, tapi modelnya, tulisan modelnya kayak star model ya Warnanya merah, sama kuning kayak kurang masuk ya men ya, untuk lambangnya ya, untuk logonya, tapi nggak apa-apa lah Kita lihat hitamnya, ini kita dapat, hmm, Wakaru Kato ya, ini ada, oh ada lutaknya, dikasih lutak juga ya Dari sananya, nanti kita review, dan kita singkirkan dulu, kita lihat ininya apakah detail untuk si kato-nya ini Karena ini, pose ciri khasnya kato ya, seperti ini ya, pose-pose produknya leneh ini Dan ini kita dapat, nah ini dapat, apanya, si luteknya buat, berdiriin ini ya, dan kita lihat dari dekat, seperti ini Wuh, kato ini kok putih ya, nah seperti ini men, ini tulisannya, oh boleh, cili ya, lebih wok ya Dan seperti ini, kato-nya udah tua ya, ini versi kato bule mungkin, seperti ini ya, tapi cukup detail ya Ini untuk, untuk video-nya cukup detail men, seperti ini ya, nah, bahwa ini rupanya kato atau rupanya paidian, kita nggak tahu ya Dan seperti inilah, ini tapi untuk ikoniknya, ikonik si kato ya, pose-nya kayak gini men Kita singkirkan dulu, dan kita lihat item-nya men, seperti ini, wuh, ya kan ini kayak si T-Micro ya, untuk Tatakannya, base-nya itu benih, bawahnya seperti ini, ini ada, kelas susun dan ininya juga, juga dari metal ya men, dari lukang, seperti ini tulisannya Ini albentador lp7042.0 limited edition ya, 499 dari E, 183 dari 499 men, seperti ini, kita lihat detailnya, wuh, cukup cakep ya Ini, lisensi tapi lisensi lbw, seperti itu ya, nah seperti ini men, ganteng ya Nah, nanti kita unboxing ya, gimana detailnya, eh, bagusan ini, atau mini GD, pastinya, pasti, bagusan ini men, dari detailnya juga Oke, dan ini ada model-model, kayak rusty ya, kayak dirty version ya, gitu ya, kayak di weathering atau semuanya, tapi Ini warna catnya, modelnya Dove ya men, jadi halus, nggak mengkilap, ini modelnya model Dove, dan seperti ini, ganteng ya, cat-catnya tuh juga Oke, oh, cat-catnya tuh, weatheringnya juga cakep men, wih, ganteng ya, saya nggak tahu kenapa saya suka-suka kayak gini ya Yang zero factor tuh saya suka, karena emang, warnanya saya suka men, warna abu-abu seperti itu, dan langsung saja kita buka ya Ini, biasanya agak seret, langsung saja kita bebaskan dari base-nya ya, base-nya borat ya Dan ini ada apanya ya, ini, kok anak ini men, ini ya, nggak tahu ya, ada yang rontok atau gimana, nanti kita lihat Oke men, kita lihat sekilas ya, cukup ganteng, dan seperti ini men, wuh, mantap ya Oke men, ini kita lihat ya, ini rodanya nggak rolling ya, ini seret-seret banget ya, karena emang ceper seperti ini ya Dan cukup ganteng ya, untuk cat-catnya saya suka, ini cat-catnya model-model kayak dog kayak gitu, ganteng ya Dan seperti ini men, kita lihat dari dekat ya, nah, kita lihat men, dari depan seperti ini ya Ini untuk ininya ya, bempernya seperti ini ya, modelnya kayak batman ya, seperti itu Dan ini cukup rapi ya, untuk headlamp-nya tuh cakep rapi banget ya, seperti ini Nah, seperti ini ada lombangnya Lamborghini, nah kan warnanya tuh warna dog kayak gitu men, ganteng ya Dan seperti ini men, ini ada kanyatnya juga ya, kambingnya seperti ini Dan seperti, dan seperti ini men, ada kanyatnya Dan untuk ininya seperti ini men, tuh, ganteng ya Nah, seperti itu men, ini saya suka banget, Poco ECT tuh cat mewah lah, seperti itu ya Dan untuk papernya seperti ini men, dan tulisannya ini apa ya LBR, better work ya, LBR performance, seperti itu men, ini kacanya bening ya, seperti itu Nah, seperti ini men, ini ada rongga-rongganya seperti itu Nah, dilihat sendiri, kan apa bunyanya tuh, aku abu tof kayak gitu ya Untuk, ini kayaknya catnya kayaknya loh ya Agak tebal banget, jadi untuk, bumpernya, kok bumper Untuk, fendernya tuh kayak ketutup cat kayak gitu ya, seperti itu Dan ini modelnya, ada kayak, apa ya, buntas-buntas ya Ini ada kayak, model-model, berat-berat ya, pesat-pesat kayak gitu Dan, uh, belaknya ganteng ya, karena tulisan P0 di rally men ya, seperti itu Dan, di tengahnya ada lambang, lambonya men, seperti itu ya Ini ciri tas lambonya untuk belaknya men, seperti itu Dan, ini spionnya ATETI ya, ini spionnya bukan karet Jadi, seperti ini, ini ada refleksornya ya, spionnya Dan, seperti ini men, uh, ganteng ya Ini tulisannya, untuk emblemnya, logonya seperti ini ya Apa, dekalnya ya, tulisannya seperti ini ya Dan, ini ada materi terbit ya, dari abu-abu, sama abu-abunya men Dan, tulisannya LB performance nih, yang bikin saya suka tuh Untuk, zero factor tuh ininya ya, LB performance ada bintang merah Dan, tulisannya ini, air intake ya, seperti itu Dan, seperti ini men, uh, ini agak kayak ada gap sedikit ya, untuk kajannya Nah, seperti itu, dan, ini setir kiri ya men ya, kita gak bisa lihat interiornya Karena, kacanya ini sempit banget, saya penasaran interiornya sebenernya Tapi, gak kelihatan ya, interiornya Karena, ya, emang sempit ya, gak bisa kita lihat Dan, seperti ini men, cukup ganteng ya Dan, ininya ada tulisan, uh, ininya carbon men Ininya juga carbon semua ya, modelnya model carbon seperti itu Dan, ada tulisan CSR2 LBR, seperti itu ya, cuwili pokoknya Oke, dan sininya juga ada model kayak beset-besetnya ya Ada kayak efek beset kayak gitu ya men ya, seperti ini ya Untuk pentilnya juga ada men Nah, seperti itu ya, untuk banyak ya Dan, ininya juga dari carbon ya, dicorak carbon, abu-abunya tuh Sininya tuh ada kayak efek-efek kotor kayak gitu men Banteng ya, tulisannya sini, pokoknya banyak tulisannya ya, kecil banget Dan, belakangnya seperti ini, ada detail mesinnya men Oh, ada detail mesinnya Dan, ininya carbon, seperti ini ya Cukup rapi ya, untuk garapannya tuh cukup rapi men Ini sesuai harganya ya Mungkin kalau ada yang baru, saya kasihkan di link deskripsi ya Seperti itu Dan, detailnya seperti ini ya, untuk mesinnya Dan, belakangnya men Wow, ganteng ya, ini juga dari Mika ya Warna merah seperti itu men Nah, ini juga ada beset-beset kayak gitu ya men Dan, ininya untuk Ace House-nya seperti ini men Dan, untuk Plat nomernya seperti ini LB Performance ya Cukup rapi ya Disininya juga di carbon Nah, seperti itu ya Dan, seperti ini men Ganteng ya, kiri-kanan mungkin sama Dan, ininya juga dari carbon ya Ada corak carbon, tulisannya kayak gitu Cukup ganteng ya, untuk detailnya tuh lumayan lah Seperti ini men Nah, ini juga carbon ya Saya suka ininya lah, air intake kayak gitu ya Modalnya tuh cukup ganteng Simple tapi ganteng ya Warnanya, abu-abunya cukup ganteng juga Seperti ini men Cukup ajib Dan, kita lihat Base-nya tuh plastik men Ini base-nya base plastik ya Seperti ini men Ini base-nya plastik Nah, kita bisa denger sendiri kan Plastik ya Untuk bantunya seperti ini Untuk coraknya seperti ini Untuk corak bantunya nih Agak meletot-meletot ya Karena ini kayaknya lama di penyimpanan men Dan, seperti ini men Bagi pencinta LBPK Ini cukup ganteng ya Mantap men Ganteng ini Nah, seperti ini men Inilah yang dibeli Bagi pencinta LBPK Ini saya suka catnya pokoknya Ini catnya the best lah Ini warna abunya buku gelap Dan, ini modelnya kayak model-model Nah, ini ada model-model Kayak rustinya kayak gitu ya Weatheringnya seperti itu Nah, seperti ini ya Cukup ganteng men ya Ini versi LBWK-nya Si, enek nih lah Cukup biar Cukup ganteng ya Dan Kalau ada yang minat Langsung saya kasih di link deskripsi ya Untuk link pembeliannya Dan kalau ada teman-teman yang mau nyawer Buat saya review item-item yang ajib yang lainnya Bisa langsung di deskripsi Langsung bisa wear ya men Seikhlasnya gak popor ya Digai kita review-review Biar semangat lagi ya Karena Gajinya YouTube lama sekali ya Dan seperti ini men Ini cukup ganteng Saya kasih nilai 9,5 lah Cukup Ajib ini untuk Si Aventatornya ya Dan Mungkin cukup sekian men Review saya men Dan kita nanti akan review-review Item-item yang ajib lagi Dan item-item yang mungkin yang rare atau gimana Saya baru dapet Dan baru saya review Mungkin lah ya Dan mungkin cukup sekian men Review saya thank you dan Bye-bye There was once a day That I would pray for you I'd go and misbehave Just so you'd notice too Sneaking looks up and down